Halo what's up, what's up Kali ini aku gak jalan-jalan men Kali ini aku mau mengajari kalian Mengerit video Menggunakan aplikasi handphone Oke aplikasi apa itu Ini aplikasi powerdirector men Jadi bagi kalian yang ingin mengerit video Untuk youtube Ini cocok untuk kalian Jadi kalian tonton sampe abis Oke Oke yang pertama Kamu harus mendownload dulu powerdirector Oke karena disini sudah ada Bacaannya buka Jadi ini sudah aku download men Oke sekarang kamu pencet Sekarang kamu pencet tombol buka Oke ini dia tampilan pertama Nah sekarang kita sudah masuk ke tampilan Awal men Ini tampilan awal Sekarang kamu harus buka ini Buat video Oke Buat video Oke ini nama videomu men Ini nama videomu Terserah mau kau buat apa Jadi sekarang kita akan buat Namanya Belajar aja Oh men Oke Jadi ini dia Aspek rasionya men Ini dia Nanti kamu edit Dia akan berdiri Dan ini akan Horizontal Horizontal ya 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 Ini vertikal ini horizontal Oke sekarang kita akan mengerit Dengan horizontal men Oke Nah ini dia tampilan awal dari powerdirector Jadi Dimana kamu simpan videomu Nah ini dia logo Ini ada logo gambar dan ini ada logo musik Jadi ini kalau kita mengedit video Kamu harus tombol logo kamera Jadi dimana kamu simpan videomu Apakah di sini kamera handphone Apakah di pemangkasan Atau dimana Itu terserahmu men Jadi sekarang aku akan coba mengedit dari Ini gopro Ini dari gopro ku semua Ini dari kartu SD Oke sekarang kita akan coba edit yang Ini men Kita akan coba edit yang ini Atau yang ini aja Oke Setelah kamu pencet Setelah kamu pencet Apamu video yang mau kamu edit Kamu harus pencet Ini logo yang ada Tambahnya ini men Oke gambar tambah ini Kamu pencet Oke dia masuk ke sini men Dan sekarang kamu pencet dia Sep Oke Nah ini dia yang harus kita edit men Oke Nah jadi bisa di sini kamu fly dulu Nah ini dia yang akan kita edit Oke Nah Jadi di sini kamu bisa bermain Sebagaimana Kreatifmu Membuat video itu Nah Sekarang ini kita akan potong Oke Nah kita tunggu dan Oke Di sini bisa kita potong Dengan cara Kamu pencet Videomu Dan ada di pinggir ini Gambar pisau Oke Di gambar sebelah kiri ini Kan ada gambar pisau Kamu pencet Juk Oke Dia sudah terpotong Dan sekarang kamu pencet ini Mau kamu buang Pencet Tup Oke dia akan terbuang men Oke Dan sekarang Coba kita play Oke 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 men Nah Kalau kamu pengen memotong dari sini Kamu bisa Geser aja ininya Kamu geser Kamu geser Kamu geser lagi Geser lagi Geser lagi Kalau kamu memulai dari sini Oke Nah Kalau kamu pengen mulai dari Videomu itu Videomu terserahmu Video apa Kamu bisa potong dari sini Ini kamu hapus Kamu buang Oke Dan akan lanjut Zub Nah Ini dia Keren kan Jadi sekarang Kita akan masuk ke Pembuatan musik Jadi sekarang kita akan buat musiknya Musik Ini kan tadi Video Dan ini tadi gambar Dan ini Ini dia Ini dia musik Ini musik Sekarang kita pilih musiknya Aku ambil dari Terserahmu dari mana Kamu simpan dimana Musikmu Aku biasanya dari download Dari download Kita coba Lagunya Alan Walker Bisa kamu Disini bisa kamu Fly dulu musikmu Biar kamu tahu Ini udah cocok Masukkan kesini Nah Kamu pencet Kamu pencet Inimu Oke Kenapa dia mulai dari sini Ini Ini kenapa dia mulai dari sini Karena Tadi Yang warna biru ini Yang warna biru kita awali dari sini Nah kalau kita awali dari sini Ini akan kesini Kalau kita awali Yang tanda biru dari sini Otomatis Ini akan kesini Nah Ini dia kan Nah Tanda birunya Oke Sekarang kita akan potong Ini kan Ini dia Tanda Awal musiknya Jadi kita potong disini Tanda pisau Buang Oke Sekarang kita Akan mainkan Oke men Done Disini bisa kamu Rubah-rubah filternya men Filternya Supaya dia agak kelihatan Natural Atau dia agak kelihatan Hitam putih Juga bisa Sekarang kamu Pencet Tanda Pinsil Yang disini Oke Dan Disini bermacam-macam Ada kecepatan Ada volume Ada pemangkasan Ada Putar Maksudnya putarnya ini Dia Nanti bisa dibalik 360 derajat Dan disini Kita akan Pencet yang warna Nah disini Banyak Warna Yang sesuai Untuk video Moment Oke Nah Biasanya aku Milih itu Kalau yang gak Portrait Portrait ini Fresh Biasanya aku Milih ini Supaya kelihatan Lebih cantik Gitu ya kan Walaupun kita cowok Ya kan Dan sekarang Coba kita pelai Nah warnanya Jadi kayak gini Men Jadi bisa juga Kamu rubah Bisa kamu rubah Lagi ke Oke Coba kita Rubah Ke warna Ini Ini Dan Ini Oke Ini dia men Ini dia agak kelihatan Natural gitu Dari hijau Hijaunya pun Tambah hijau Semua Coba kita fly Nah Ini dia men Jadi disini Itu Banyak Warna Yang Kamu inginkan Disini Banyak Banyak kali Jadi Semuanya ada disini Itu Terserah kamu Mau milih yang mana Oke Bisa juga Kamu download Dari sini Dapatkan Jadi disini Banyak Harus kamu download Oke Sekarang kita lanjut Lagi Sekarang kita lanjut Ke Kita akan buat Tulisan Disini Di Di folder Daktur ini Kamu bisa Memasukkan Tulisan juga Men Bisa kita buat Dari sini Dari sini Kita buat Judul Oke Disini Banyak Varian Variannya Men Jadi Kamu Terserah Kamu Mau buat Seperti Apa Atau Mau buat Seperti Ini Kamu Buat Namanya Disini BMX Oke Kamu Buat Besar Bisa Juga Tekst Nampun Bisa Kamu Rubah Tekst Nampun Bisa Kamu Rubah Dari Huruf T Huruf T Yang Warna Biru Ini Men Kamu Pencet Saja Dan Disini Banyak Dia Model Modelnya Semua Ini Ada Juga Dan Warna Juga Dari Sini Kamu Buat Warna Hitam Warna Kuning Oke Kita Perpanjang Dulu Oke Sekarang Kita Akan Fly Nah Ini Dia Keren Kan Jadi Kalau Kamu Ingin Jadi Youtuber Kamu Gak Harus Pemunyai Laptop Kamu Hanya Butuh Handphone Oke Oke Men Jadi Sekarang Kita Akan Buat Pemotongan Pemotongan Video Disini Akan Kita Potong Nah Di Pemotongan Video Ini Ini Di Pemotongan Video Ini Bisa Kamu Rubah Dia Akan Menjadi Lebih Cantik Men Oke Kamu Pencet Dia Ini Kamu Pencet Potongan Ini Potongan Videomu Disini Banyak Transisi Yang Harus Kamu Buat Potongan Videomu Men Oke Dari Kamu Potong Disini Kamu Pencet Pemotongan Itu Dan Transisi Harus Kamu Masukkan Oke Sekarang Kita Akan Buat Transisi Terserah Yang Mana Disini Banyak Bisa Juga Kamu Dapatkan Dari Sini Disini Pun Masih Bisa Kamu Download Ini Aku Menggunakan Power Director Pro Ini Aku Beli Power Director Kamu Juga Bisa Beli Dan Kamu Juga Bisa Bisa Beli Ada Juga Yang Free Aku Akan Masukkan Yang Ini Aku Masukkan Yang Magic Blocks Oke Nah Disini Durasinya Kamu Bisa Buat Disini Durasinya Lebih Bagus Dia 20 Sekon Disini Dia Ini Gambar Ini Logo Jam Yang Di Atas Ini Kamu Pencet Nah Dia Muncul Durasi Men Durasi Transisi Jadi Biasanya Durasi Transisi Itu Antara 1,2 Sekon Sama 1,9 Sama 2 Kita Pencet Oke Oke Men Jadi Sekarang Kita Akan Coba Videonya Kita Jalankan Oke Oke Sekarang Kita Akan Jalankan Videonya Seperti Apa Karena Sudah Kita Buat Transisi Text Sama Musik Oke Coba Kita Jalankan Nah Ini Dia Men Jadi Ini Panjang Text Itu Tergantung Terserah Mau Panjang Sampai Selesa Pun Bisa Juga Disini Musik Sama Text Bisa Kita Tambah Lebih Banyak Hanya Kamu Pencet Dari Sini Saja Dari Sini Text Nah Disini Bisa Kamu Buat Lagi Text Dibawahnya Sampai Sampai Kebawah Pun Masih Bisa Kamu Buat Text Bro Oke Sekarang Kita Akan Masuk Ke Penyimpanan Video Sekarang Kamu Pencet Tombol Yang Di Nah Disini Ada Simpan Timeline Atau Simpan Video Sekarang Kita Akan Pencet Simpan Video Kalau Kamu Simpan Timeline Dia Akan Tersimpan Hanya Di Aplikasi Ini Saja Tapi Kalau Kamu Simpan Ini Simpan Kalau Kamu Pencet Simpan Video Dia Akan Tersimpan Nanti Ukurannya Ada Yang HD Ada Yang Full HD Oke Sekarang Kita Akan Pencet Simpan Video Nah Disini Kamu Mau Simpan Bagi Ke Facebook Mau Bagi Ke Youtube Terserah Terserahmu Tapi Yang Kusarankan Kamu Simpan Ke Galeri Atau Kartu SD Dulu Pencet Ini Nah Disini Ada Pilihan Disini Ada Pilihan Full HD HD Sama SD Pengaturan Bisa Kamu Ubah Pengaturan Disini Penyimpanan Disini Simpan Lokasi Bisa Di Memor Eksternal Memori Internal Juga Bisa Aku Biasanya Di Memori Internal Biar Masuk Dia Ke Handphone Terus Bitrate Ini Kamu Buat Standar Saja Dan Disini Aku Sering Buat 60 VS Oke Sekarang Kamu Pencet Buat Dan Disini Kita Harus Menunggu Sering Sering Tari Sering Sampai disini dulu tutorial kita kali ini Jangan lupa kalian pencet tombol subscribe Supaya kita buat tutorial atau jalan-jalan Ke manapun di kota Medan ini Oke Sampai disini dulu tutorial kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh